Halo, Kwe Jensien Tachia Wan An Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi Topik bahasan malam ini adalah Membina diri dan mencapai penerangan sempurna Halo, Kwe Jensien, Kan Shia Ten En Sete Malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi Dalam sharing Dharma Spesial tema yang diadakan oleh media komunikasi Chan Hui Yuen Secara online Tanggal 26 Mei 2021 Bertepatan dengan Sikwe Capgo Imlek 2572 Umat Buddhis akan memperingati Hari Trisuci Waisak Sebagai spesial moment, kali ini saya akan menyampaikan pokok bahasan yang menceritakan Bagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha ketika membina diri Hingga mencapai kebudahan atau penerangan sempurna Tapi sebelum melanjutkan, saya akan terlebih dahulu berterima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Budi Luhur Guru Agung Secun, Semu, Kebajikan dari Maha Sesepu dan Sesepu ke Welas Asean Jentian Cuan Se, Bimingan dari para Cian Se, juga tentunya dukungan para Budiman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sharing Dharma ini Guajian Cuan, dalam membina diri Kali ini saya akan mencapai keberhasilan seperti para suci Kali ini saya akan menceritakan kisah riwayat hidup Sang Buddha Siddhartha Gautama Semoga kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan beliau dalam membina diri hingga mencapai kebudahan Siddhartha Gautama adalah Pangeran dari Kerajaan Kapilawastu Ayahnya adalah Raja Sudodana yang berasal dari suku Sakya Ibunya Ratu Mahamaya Putri dari seorang raja bernama Anjana dari Kerajaan Kolia Ibunya Ratu Mahamaya Sebelum mengandung bermimpi, didatangi oleh seekor gajah putih yang dengan belalainya memegang sekuntung bunga teratai Yang kemudian akhirnya masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini di bawah pohon sala Pada waktu bulan Purnama Sidi Wesaka sekitar tahun 623 sebelum masehi Pangeran Siddhartha diramalkan oleh Petapa Asita dan Kondana bahwa ia kelak akan menjadi Buddha Para Brahmana Istana meramalkan, bila Pangeran Siddhartha mewariskan tahta kerajaan maka ia akan menjadi Raja Dunia Bila Pangeran Siddhartha menjalani kehidupan suci maka ia akan menjadi Buddha Pada hari ketujuh, kelahiran Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya meninggal dunia Kemudian Raja Sudodhana menikah lagi dengan Maha Prajapati Gotami Yang merupakan bibi dari Pangeran Siddhartha atau adik dari Ratu Mahamaya Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra bernama Nanda dan seorang putri bernama Sundari Nanda atau Rupa Nanda Raja Sudodhana berharap Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang raja yang agung, yang besar Untuk itu, beliau membangun tiga istana yang megah untuk Pangeran Siddhartha Agar ia dapat menikmati kehidupan duniawinya dengan hidup yang bahagia Ketika berusia 16 tahun, Pangeran Siddhartha dinikahkan dengan putri yang cantik dan bijaksana, yaitu Putriya Saudara Dari pernikahan Pangeran Siddhartha dengan Putriya Saudara, memperoleh seorang putra yang diberi nama Rahula, yang berarti Belenggu Suatu hari, Pangeran Siddhartha ingin keluar istana berkeliling kota untuk yang pertama kalinya Pada saat itu, beliau melihat empat peristiwa, yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa Pangeran Siddhartha keluar istana ditemani kusirnya Chana Ketika sedang berada di jalan, tiba-tiba seorang lelaki tua melintas sepanjang jalan tanpa bisa dicegah Pangeran Siddhartha sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya Ia bertanya kepada Chana, apa yang saya lihat itu? Chana menjelaskan, itu adalah orang tua, seseorang yang tidak akan hidup lebih lama lagi dan semua orang pasti akan mengalami usia tua Pangeran sangat sedih dan terguncang hatinya Ia berpikir dirinya sendiri, istrinya, ayahnya, anaknya, ibu angkatnya, semua orang yang dicintainya akan menjadi tua Ia ingin tahu apakah ada cara yang bisa mencegah dan mengatasi usia tua ini Empat bulan kemudian, Pangeran Siddhartha keluar dari istana, menyamar sebagai pemuda bangsawan Ia berjalan kaki melihat-lihat kehidupan rakyatnya Ketika ia tengah berjalan, tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki yang sedang menangis di tanah Sambil memegangi perutnya, berguling-guling, ia merasa kesakitan Pangeran Siddhartha merasa iba Dengan penuh ulas asi, ia mendekati orang itu dan memangku kepalanya Berusaha menenangkan dan bertanya apa yang terjadi Namun, orang sakit itu tidak bisa menjawab Maka Cana menjelaskan, orang itu sedang sakit dan semua tanpa kecuali kita akan mengalami hal itu Pangeran Siddhartha sangat sedih mengetahui fenomena duniawi ini Empat bulan kemudian, Pangeran Siddhartha kembali memohon untuk keluar istana Di tengah perjalanan, tampak olehnya iring-iringan orang Tiba di jalan Orang-orang itu mengusung tandu Di dalamnya ada seorang lelaki kurus kering, terbujur kaku, ditutupi selai kain Pangeran merasa heran, kembali bertanya kepada Cana Cana pun menjelaskan, orang itu telah mati Semua orang pasti akan mati tanpa terkecuali Pangeran Siddhartha sering menyendiri dan merenungkan tiga peristiwa yang dilihatnya tadi Maka, empat bulan kemudian, ia meminta izin untuk kembali keluar istana lagi Ditemani Cana, Pangeran menuju taman istana Ketika sedang duduk di taman, Pangeran melihat seorang laki-laki dengan kepala dicukur bersih datang dari kejauhan Pangeran bertanya, siapa orang itu? Cana menjelaskan, orang itu adalah seorang pertapa, seseorang yang meninggalkan keluarganya untuk membina diri Setelah mendengar hal itu, Pangeran merasa bahagia dan menyadari adanya jalan sejati untuk mengatasi penderitaan hidup Setelah melihat empat peristiwa itu, Pangeran Siddhartha menyadari bahwa terlahir sebagai manusia mengalami anicca atau ketidakkekalan Yang menimbulkan duka atau derita Oleh karena itu, beliau bertekad akan membebaskan manusia dari duka Beliau menanggalkan kehidupan rumah tangga dan istananya yang megah untuk menjalani hidup sebagai seorang pertapa Dalam usia 29 tahun Beliau bertapa di hutan Uruwela, beliau berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramat Puta Tapi dalam waktu yang singkat, ia dapat menyamai kepandaian kedua orang gurunya tersebut Dan beliau menyadari apa yang telah dilakukannya itu bukanlah cara untuk melenyapkan duka Kemudian beliau melakukan praktek penyiksaan diri bersama kelima temannya Yaitu Kondana, Mahanama, Asaji, Badia, dan Wafa Tapi usaha beliau tidak berhasil dan hampir saja merenggut nyawanya Untung beliau ditolong dengan susu yang diberikan oleh seorang gembala yang lewat Kemudian beliau sadar bahwa cara hidup menyiksa diri tidak dapat menghilangkan duka Bahkan beliau mengetahui bahwa kesucian pikiranlah yang akan menyiapkan duka Akhirnya beliau mulai makan satu kali sehari sebelum pukul 12 pada tengah hari Cara ini atau aturan ini dikenal dengan sebutan atas sila dan masih dilakukan oleh para biksu sampai sekarang Beliau menempuh cara hidup yang disebut Majima Patipada Yang berarti jalan tengah menghindari dua ekstrim Dua ekstrim itu adalah cara hidup menyiksa diri dan cara hidup berfoya-foya Setelah beliau menempuh jalan tengah, kelima temannya meninggalkan beliau karena dia anggap bukan seorang pertapa lagi Pada saat Purna Masyidi, di bulan Wesaka dalam usia 35 tahun, beliau mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha Setelah bermeditasi di bawah pohon bodi di hutan gaya, beliau mengalahkan godaan dari para mara Pada saat itu, Siddhartha Gotama mendapatkan tau dari Buddha Divankara atau Janteng Kufo Melalui memandang sebuah bintang di langit, mencapai kesadaran tertinggi, kemudian beliau meneruskan silsila tau Beliau menurunkan tau ke dalam masa nubari di gunung lingsan dengan sekuntum bunga di tangan Berkata kepada murid-muridnya Aku memiliki dharma sejati yang tersembunyi di dalam mata Hati ajaib yang tiada kelahiran dan kematian Nyata namun tidak berwujud Dharma gaib ini tanpa aksara di luar ajaran Semua murid beliau tidak mengerti makna perkataan Buddha Sakyamuni Hanya murid yang bernama Mahakasyafa tersenyum dan mengerti Maka jadilah ia penerus dari Sakyamuni Dari Mahakasyafa tau diturunkan kepada Ananda dan seterusnya Sampai ke generasi 28 bodhidharma atau Tatmocusu Buddha Gutama awalnya ragu untuk menyebarkan dharma kepada yang lain Karena manusia itu sulit terlepas dari kebodohan, keserakahan, dan kebencian Namun, Dewa Brahma Sahampati meyakinkan Sang Buddha bahwa Sedikit tebu di mata, manusia bisa memahami dharma Akhirnya beliau pun setuju Sang Buddha Sudarta Gotama pertama kalinya Membabarkan dharma di Taman Rusa Isifatana Ketika itu beliau bertemu dengan lima orang yang dulu bertapa dengannya Kelima orang tersebut akhirnya mencapai tingkat kesucian dan menjadi pengikut Sang Buddha Setelah mendengarkan khotbah pertama Sang Buddha yang kita kenal dengan nama Dhamachaka Pawatanasuta Dua tahun setelah menjadi Buddha, Buddha dan romongan Sangha mengunjungi keluarganya di Kapilawastu Raja Sudodhana, Rahula, dan anggota kerajaan lainnya menjadi pengikut Buddha Gotama Pada usia 80 tahun, Sang Buddha Gotama dan umat-umat serta muridnya melakukan perjalanan Kemudian mereka berhenti di Kusinara Karena kondisi Sang Buddha yang makin melemah Maka Sang Buddha berbaring di antara dua batang pohon salah Mengumpulkan umatnya dan mengatakan bahwa beliau akan mencapai parinibana atau wafat Buddha berpesan kepada umatnya Setelah kematianku, Dhamma dan Winaya menjadi guru bagi Sangha Kata-kata terakhir Sang Buddha Gotama adalah Segala hal di kehidupan akan berakhir Maka berusaha dengan tekun untuk mencapai pencerahan diri Kemudian Sang Buddha Gotama menutup matanya dan mencapai parinibana Ketika bertapa, Sang Buddha menemukan empat kebenaran mulia Empat kebenaran mulia itu adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja Tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya maupun agama Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka Setiap manusia akan mengalaminya dan diliputi oleh hukum kebenaran ini Empat kebenaran mulia yang ditemukan oleh pertapasi data Yang bermeditasi di bawah pohon bodi hingga memperoleh penerangan sempurna menjadi Buddha Muncul atau tidak muncul seorang Buddha di dunia ini Kebenaran itu akan tetap ada dan berlaku secara universal Empat kebenaran itu adalah Yang pertama, kebenaran tentang adanya duka Duka yang artinya penderitaan Yang kedua, kebenaran tentang sebab duka Atau duka samudaya Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka atau duka niroda Yang keempat, kebenaran tentang jalan berunsur delapan menuju akhir duka Atau disebut duka niroda gamini patipa damaga Penjelasan tentang adanya duka atau penderitaan Berbagai bentuk penderitaan yang ada di dunia ini dapat dirangkum ke dalam tiga bagian utama Yaitu Satu, penderitaan biasa Misalnya kita sedang mengalami sakit flu, sakit gigi dan sebagainya Ya, sakit yang biasa lah Yang normal, yang biasa kita pernah mengalami Kemudian Kedua, penderitaan karena perubahan Misalnya berpisah dengan orang yang dicinta Berkumpul dengan orang yang dibenci Tidak tercapai apa yang diinginkan Sedih, ratap tangis, putus asa dan sebagainya Dan yang ketiga, penderitaan karena memiliki badan jasmani Yaitu, penderitaan karena kita terlahir sebagai manusia Sehingga kita mengalami usia tua, sakit, sendiri, kecewa, kematian, dan sebagainya Penjelasan tentang duka dijelaskan lebih lanjut di dalam patica samupada Atau hukum sebab akibat yang saling bergantungan Yang kedua, penjelasan tentang adanya sebab duka Ketiga macam penderitaan tentu tidak muncul begitu saja Tetapi ada sebab yang mendahului Bukan sebagai asal mula Karena disebabkan, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya Sebab, penderitaan itu adalah karena manusia diliputi oleh Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin Sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang Dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa Ada kebebasan dari semua untuk penderitaan yang dapat dicapai ketika masih hidup Karena kebanyakan melekat kepada kesenangan-kesenangan nafsu indria Menghancurkan kehidupan makhluk lain Menganut pandangan yang salah yang menyusahkan banyak orang Dan menjanjikan kebahagiaan semu dan sementara Hidupnya tidak diarahkan dengan baik Tidak membuka diri untuk belajar lebih baik tentang kebenaran universal Menjadi orang dungu yang hanya tahu tapi tidak mempraktekan apa yang ia ketahui Menjadi orang bodoh yang tidak mampu membedakan kebaikan dan kejahatan Inilah sebab penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia Yaitu nafsu yang tiada henti atau tanha Keinginan-keinginan kita yang berlebihan menguasai batin Kemudian kegelapan batin atau awiza Yang menjadi sebab kelahiran berulang-ulang bagi dirinya Yang ketiga penjelasan tentang lenyapnya duka Sebagaimana suatu kesakitan akan sembuh ketika sebabnya telah diketahui dan diberikan obat yang tepat Demikian pula penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktekan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal Kebahagiaan akan dicapai ketika ia terbebas dari penderitaan itu Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sejati yang mana tidak akan diketahui kemana perginya Seseorang yang telah terbebas dari derita batin dan jasmani Inilah kebahagiaan Nirwana atau Nibbana Kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja Tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini Nirwana bukanlah suatu tempat Melainkan keadaan di mana seseorang mempunyai fikiran yang sangat jernih Yang telah terbebas dari sifat serakah, benci, dan kegelapan batin Dia dapat mencapainya ketika masih memiliki badan jasmani Sebagaimana perjuangan pangeran sidarta mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit, dan kematian Hingga menjadi Buddha Maka seperti itulah orang dengan sekuat tenaganya berusaha mengikis habis sifat-sifat jahat yang ada dalam dirinya Mengikis habis ego dalam dirinya, mengikis habis napsu-napsu indera Dan memunculkan kebijaksanaan paling tinggi dalam kehidupannya Menjadikan dirinya sendiri sebagai orang suci Meskipun masih bergaul dengan orang-orang dan berpenghidupan di masyarakat luas Telak ketika ia meninggal dunia Maka tidak akan ada lagi orang yang mengetahui kemana ia pergi Karena Nirwana bukanlah suatu tempat Sebagaimana api itu ada Namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui kemana perginya api setelah padam Jika diibaratkan sebuah lilin yang menyala Api itu adalah kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin Dan batang lilin adalah badan jasmani kita Maka ketika nyala lilin padam dengan habisnya batang lilin yang terbakar Saat itulah fenomena-fenomena selanjutnya dari lilin tersebut tidak diketahui oleh siapapun Inilah gambaran Nirwana secara sederhana Jadi sangat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah kita meninggal dunia Tapi juga ketika kita masih hidup Yang keempat penjelasan kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka Cara melenyapkan duka adalah dengan mempraktekan jalan mulia berunsur 8 Yang terdiri dari yang pertama kebijaksanaan Ada dua poin yaitu pengertian benar dan pikiran benar Kemudian kemoralan Ada tiga poin ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar Yang ketiga konsentrasi Yaitu daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar Ketika ada yang mengatakan bahwa Tao ini tidak ada hubungannya dengan agama Buddha Maka bisa kita jelaskan disini ya Tao adalah hakikat kebenaran yang sejati, sifatnya universal Hakikat kebenaran ini diberikan kepada badan raga kita oleh sangtien berupa roh suci yang murni Asal mulanya roh suci ini bersifat murni, tidak tercemar sedikitpun Dikarenakan kita sudah terlahir, hidup, sakit, tua, dan mati berulang kali Selama 60 ribu tahun lamanya, maka roh yang awalnya jernih, bersih, telah tercemar oleh napsu indera Seperti keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin Maka untuk menolong roh suci kita yang kadang-kadang masih tersesat di dunia Laumu menurunkan firman Tuhan, diberikan kuasanya kepada guru agung kita Cikung Lause Untuk mengadakan masa pelintasan umum tiga alam loka Dimana ketiga alam loka ini meliputi alam manusia, alam dewa-dewi, dan alam gelap Maka diberikan kesempatan kepada semua makhluk di tiga alam untuk dapat memohon Tao atau Syutau Setelah Syutau, kita dapat membina hati Tao kita yang semula atau roh suci yang semula Agar kembali kepada hakikat kebenaran yang sejati sebagai jalan untuk melepaskan diri Dari perputaran roda reinkarnasi hingga tidak mengalami penderitaan lagi hidup sebagai manusia yang hanya sementara Kita bisa melihat bahwa ajaran Sang Buddha Gautama mengenai empat kebenaran mulia ini Pada intinya sama dengan apa yang kita namakan pelintasan umum tiga alam loka Sang Buddha mencari jalan untuk melenyapkan penderitaan umat manusia di dunia Agar terlepas dari tumimba lahir dan mencapai kebahagiaan tertinggi mencapai nibbana Sama juga seperti pelintasan umum tiga alam loka ini memungkinkan kita setelah memohon Syutau Memungkinkan kita untuk tidak terlahir kembali ke dunia dan mencapai nibbana Sebenarnya bila diibaratkan pohon Tau ini adalah akar dari pohon tersebut Sedangkan Sebenarnya bila diibaratkan pohon Tau ini adalah akar dari pohon tersebut Sedangkan agama-agama yang kita ketahui sekarang adalah ranting-ranting yang hidup di cabang pohon tersebut Dengan demikian agama-agama itu merupakan cabang dari Tau yang sejati Tau adalah sumber dari segala sesuatu yang terbentuk atau tidak terbentuk Yang terlihat atau tidak terlihat Tau ada dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika di langit Tau adalah matahari yang menerangi di siang hari Dan bulan bintang yang menerangi kegelapan di malam hari Ketika ada di bumi Tau adalah daratan tempat kita hidup dan bertumbuh dengan segala keadaan yang memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia Seperti air, tumbuhan, tanah yang tempat kita berpijak Tau ada di hati Tau adalah roh suci yang sejati Di mana kita dapat hidup dengan baik ketika masih memiliki hati nurani Maka empat kebenaran mulia yang didapatkan oleh sang Buddha selaras dengan Tau yang kita dapatkan Maka jangan dibilang Tau adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran sang Buddha Kalau kita mau menyadari di suatu kitab, sang Buddha Sakyamuni pernah berkata Di depan matamu itulah letak sari mujijatnya nirwana Dharma sejati yang aku miliki tersembunyi di dalam mata Hati ajaib yang tiada kelahiran dan kematian Nyata namun tidak berwujud Dharma gaib ini tanpa atasara di luar ajaran Demikian Kwe Jensien Tidak usah diragukan lagi bahwa Tau ini sejalan dengan pencapaian sang Buddha Siddhartha Gotama Yang mencapai kesempurnaan sama seperti kita Beliau juga sudah mendapatkan Tau yang sejati Maka dikatakan kita yang sudah Kaikwang sama seperti para suci Seperti sang Buddha Sakyamuni, Nanhaikupo Di mana para suci itu mempunyai 3 hari penting dalam kehidupannya Yang pertama hari kelahiran Kedua hari mencapai kesempurnaan Ketiga hari parinibana atau wafat Kita juga demikian Cuma di hari mencapai kesempurnaan bagi sang Buddha adalah hari kita memohon jalan ketuhanan Maka saat ini kita sudah memohon Tau Kita sayangi jodoh Tau ini dengan Baik-baik pembina diri, melaksanakan Tau, syutau pantau Dengan sepenuh hati menjalankannya Berusaha memperbaiki diri, mengintrospeksi diri Jangan biarkan kemelakatan duniawi melekat di batin kita Kita ciptakan suasana hati yang baik dengan selalu mengembangkan hati yang mulas asih Menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita Agar sesuai dengan hakikat kebenaran yang kita dapatkan Selalu mewas diri, mementingkan kebaikan orang lain Jangan menonjolkan diri dan kesombongan Bersikap rendah hati, sopan santun, ramah, dan berkata yang baik kepada siapapun Hilangkan hati yang egois, mau menang sendiri Menghargai pendapat orang lain, jangan memandang rendah siapapun Kembangkan hati cinta kasih kepada semua makhluk Maka hati kita pun akan merasakan kebahagiaan Dikatakan kita bisa menumbuhkan bodh cita Bodh cita adalah upaya seseorang untuk menjadi seorang Buddha Jadi melakukan kebaikan untuk menjadi sempurna Setelah sempurna pun kita tetap melakukan kebaikan Ini yang disebut semangat bodh cita Di tengah badai covid-19 corona ini Ada dampak-dampak yang lain yang timbul Misalnya satu, kepin cyber Istilah ini adalah kecemasan akibat kejenuhan yang berlebihan Karena kita selama masa covid-19 kita banyak berdiam di rumah Sehingga merasa jenuh dan merasa tertekan Maka timbul tekanan-tekanan dalam diri kita Yang mengakibatkan kecemasan Dua, banyak perusahaan yang ditutup Karyawan pun dirumahkan Yang ketiga, tahanan di penjara Ada yang dilepaskan Karena takut penularan covid-19 yang secara tiba-tiba menjadi banyak Usaha retail terancam bangkrut karena tidak ada pembeli Pembeli beralih ke pasar online Ini efek dari pandemi covid yang mau nggak mau Suka nggak suka yang harus kita rasakan saat ini Tapi bagaimana kita menghadapinya secara cerdas Bagi orang-orang yang mengerti Ini kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan Seperti di Wihara-Wihara Bisa mendirikan posko bantuan bagi penderita covid Ataupun yang terkena dampak covid Peduli dampak covid-19 Dengan kegiatan memberikan sembako Membagikan nasi bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan dan kurang mampu Melakukan sesuatu yang bisa meringankan penderitaan orang lain Hal ini banyak dilakukan oleh fotang-fotang lain di sekitar kita Tapi apa yang terjadi dengan Wihara dan fotang kita Jangankan untuk membantu orang lain Diajak sharing Dharma untuk membantu diri kita sendiri aja Nggak semua umat mau mengikuti semangat bodhichita Inilah yang harus kita ngembangkan Bodhicharya Wihara Atau tekat bodhisatwa ini Kira-kira bunyinya sebagai berikut Aku bertekat menjadi obat bagi yang sakit Makanan bagi yang kelaparan Harta bagi yang berkekurangan Pelindung bagi yang takut Pemandu bagi yang tersesat Batera bagi yang ingin menyebrang Pelita bagi yang dalam kegelapan Pembaringan bagi mereka yang letih Pelayan bagi mereka yang perlu pelayanan Semoga sepanjang masa saat ini dan selamanya Aku melayani dengan menjadi sempurna Aku menjadi sempurna untuk melayani Inilah semangat bodhichita yang perlu kita kembangkan di tengah pandemi COVID-19 Ada pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Kita berdamai dengan COVID-19 Pikiran Presiden sangat relevan dengan ajaran Buddha Berdamai dengan COVID ini bukan kita bersahabat dengan COVID-19 Tapi kita beradaptasi Kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan keadaan ini Kita menolak, tidak senang Di situ awal permasalahan Karena menurut ajaran Sang Buddha Satu masalah atau kondisi bukan penyebab timbulnya penderitaan Tetapi justru penolakan kita terhadap situasi kondisi tersebut Itulah awal penderitaan Bukan COVID-19 ini yang menyebabkan kita menderita Tapi kita tidak terima Kita menolak Hati kita tidak menerima Berdamai dengan COVID artinya kita beradaptasi Hal-hal yang dulu tidak normal sekarang menjadi normal Seperti kita sering-sering cuci tangan Memakai masker kemana-mana Menjaga jarak Maka semoga COVID ini segera berlalu It will be passed Segalanya akan berlalu Maka kita bisa memaknai Waisa kali ini di tengah COVID-19 adalah Berdamai dengan keadaan Kesabaran adalah cara melatih diri yang baik Segalanya akan berlalu Kwe Chien Chien Mari kita tetap menjaga jarak Memakai masker bila keluar rumah Menghindari kerumunan Sering mencuci tangan Menjaga kesehatan diri sendiri Dengan istirahat yang cukup Makanan yang bergizi Berpikir positif Menjaga imunitas tubuh kita Jangan paranoid yang berlebihan Tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun Mari kita kembangkan hati ulas asli Dengan sedikit demi sedikit Kita belajar bervegetarian Karena lause mengatakan Bagi kita yang sudah bervegetarian Akan mempunyai daya tahan Atau imun tubuh yang lebih kuat Dan tidak mudah terjangkit COVID-19 Semoga demikian ya Kwe Chien Chien Diharapkan kita semua Sehat-sehat selalu Dan terhindar dari COVID-19 yang berbahaya Ini Kwe Chien Chien Saya rasa penyampaian cukup sampai disini Bila ada penyampaian yang kurang berkenan Mohon pengampunan para Buddha, para suci Tuhan yang maesah Para Buddha, para suci Dan Kwe Chien Chien dapat memakluminya Sisi Kwe Chien Chien Tachya Selamat malam Selamat malam Selamat malam